Tujuan hukum sebagai pengatur tetap-tetap di masyarakat yang secara dengan adil haruslah pertimbangkan dan berlindungi hak asasi manusia atas kemerdekaan Vanapolder dalam karainya Inledi, Tut the Study van Heid Nadesendre Berdasar kepadangan tersebut, pemerintah sebagaimana menang konstitusi berkewajiban untuk berlindungi dan menjamin hak keluarga negara Terlebih untuk menentukan pilihannya atas kesehatan dan segala sesuatu yang berdampak pada dirinya Bukan justru membentuk suatu ketenangan hukum dalam hal ini pemidanan bagi penolak vaksin COVID-19 akan menerogasi hak asasi manusia itu sendiri Atas itulah Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan kita kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat berbajikan Mosi perdebatan kita kali ini ialah Pemidanaan bagi para penolak vaksin COVID-19 Dewan Juri yang terhormati melihat latar belakang hadirnya mosi kita kali ini Ialah dikarenakan keinginan pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan berupa saksi bagi para penolak vaksin Yang dianggap telah bertolak belakang terhadap usaha pemerintahan dalam menjamin keselamatan dan kesatuan umum Padahal Dewan Juri yang terhormat Perlu kita kondisi bersama bahwa dalam hal ini pemerintah hanya berkewajiban untuk menyelenggarakan kesehatan Sedangkan akses mendapatkan pandang kesehatan merupakan hak warga negara sehingga sungguh tidaklah tepat apabila penolakan vaksin tersebut justru dinilai sebagai penyelakan kriminal Punya Dewan Juri yang terhormat Jika kita melihat data yang dilansir oleh lembaga pembuli sistem Pada bulan Desember 2020 terdapat 40% masyarakat melalui vaksin COVID-19 Lantaran adanya kekhawatiran akan adanya efek samping, ekonomi, dan kelabuhan lainnya Sehingga Dewan Juri yang terhormat Hal tersebut membuktikan bahwa pidana bukanlah jawaban yang tepat Namun seharusnya pemerintah melakukan suatu pendekatan dengan masyarakat Melalui pendekasi dan penjaminan akan keselamatan dan kesehatan masyarakat terhadap vaksin yang dapat menyelamatkan kehidupan bangsa Bukan justru membentuk suatu pemaksaan yang menyalahi dari hak warga negara Hal tersebut dapat kita berkaca bersama dengan Juri yang terhormat dalam negara Jerman, Malaysia, dan Singapura Yang sama sekali tidak menerapkan pidana bagi para penolong vaksin di negaranya Namun, melibatkan dengan dia, LSM, Kisah Pemerintah, dan Tentaga Kesehatan Untuk bersama-sama mengedukasi dan mensosialisasikan terkait pentingnya dan amannya vaksinasi pada masyarakat Tanpa adanya paksaan dan ancaman Yang terbukti, menurut lembaga PVZ, Biontech menunjukkan 95% keberhasilan terkait efektivitas terhadap produk Jerman Terbukti setelah diberikannya pertanggal 27 Desember 2020 hingga 17 Maret 2021 Menurut drastis dari angka asalnya 22.561 menurut hingga 7.705 Hal itu dilansir oleh Johns Hopkins University Center for System Maka diwan juri yang saya hormati, berasalkan tersebutlah Di sini, kami sangat tidak menyetujui atas hadirnya pembidanaan untuk penolong vaksin COVID-19 Karena hal tersebut adalah sikap yang kurang tepat Namun, ini malah memberikan pembidanaan yang tentunya Hal tersebut tidak ada efek pencerdasan untuk masyarakat Dan masyarakat pun tidak akan memahami urgensitas akan vaksin yang diberikan tersebut Sekian, terima kasih, salam konstitusi Salah satu unsur dari demokrasi dan negara hukum Ialah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Sebagai mana yang disampaikan oleh Prof. Bagirmanan Dalam karyanya, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia Yang mana dewan juri yang terhormat, pemerintah sebagai mandataris rakyat Haruslah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari warga negaranya Sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara Indonesia Oleh karena itu, keputusan pemidanaan terhadap seorang penolak vaksin Merupakan salah satu langkah terbalik dan terkesan inkonstitusional Atas landasan tersebutlah dewan juri yang terhormat Kami tetap teguh dan konsisten untuk menolak mosi perdebatan pada kali ini Memasuki ranah argumentasi kami yang pertama Sejatinya, Indonesia merupakan negara hukum Dimana salah satu prinsip negara hukum Menurut Albert van Neys Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia Memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Serta menjamin adanya hak asasi manusia untuk seluruh rakyatnya Pun dalam konstitusi kita Sudah sangat jelas bahwa negara Indonesia Mengatur prinsip negara hukum Artinya, dewan juri yang terhormat Apabila unsur tersebut tidak dapat dipenuhi Maka hal tersebut akan mencederai hakikat dari negara hukum Maka dari itu, untuk merealisasikan prinsip negara hukum di Indonesia Pemidanaan bagi seorang penolak vaksin Bukanlah suatu langkah yang tepat Dan terkesan seperti mengesampingkan hak seorang warga negara Untuk memilih upaya kesehatan yang mereka butuhkan Dewan juri yang terhormat Pada hakikatnya, dalam lapangan ilmu hukum Kita tidak dapat hanya berbicara sedikit sempit Dengan berpatokan terhadap apa yang sudah diatur oleh undang-undang Atau berpandangan normatif belakang Lebih jauh daripada itu, pemikiran akan kebaikan negara Harus dapat menyeluruh keluar dari kerangka Apa yang sudah diatur oleh hukum Yang mana seperti dikatakan Prof. Sacit Toro Harjo bahwa Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Sehingga akan terasa sangat naif Jikalau pada hari ini, hukum yang kita imani Adalah hukum yang bukan mengakomodir kebutuhan manusia Melainkan manusianya yang menjadi bahan baku untuk hukum tersebut Dalam teori pidana absolut atau teori balas dendam Yang dikebukakan oleh Immanuel Kant Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada Sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Jadi, dasar pembenarannya melakukan kejahatan Jadi, dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri Sehingga, jika upaya represif tetap ditetapkan bagi seorang penolak vaksin Maka, akan terdapat pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat Yaitu, apakah seorang penolak vaksin adalah seorang penjahat Yang pantas untuk dipidana Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat Akan terasa sangat bertentangan Apabila kita memakai upaya represif bagi orang-orang penolak vaksin Dewan Juri yang terhormat Sesungguhnya, hukum hadir tidak hanya sebagai law in books Yang memiliki sifat baku Namun, hukum hadir berdasarkan atas sociological jurisprudence Yang mana, mengarahkan peraturannya pada kenyataan hukum Daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat Sehingga, melihat daripada tugas utama hukum itu sendiri Menurut Rospon adalah law as a tool of social engineering Yang mana hal itu merupakan sebagai alat rekayasa sosial Maka, dapat kita sepakati bersama Bahwa hadirnya hukum bukan serta-merta dalam aspek pengobatan Tapi terdapat upaya pencegahan dengan hadirnya rekayasa sosial tersebut Sehingga, pemidanaan terhadap seorang penolak vaksin Bukanlah merupakan sebuah upaya pencegahan Yang disebutkan dalam law as a tool of social engineering tersebut Melainkan hanya sebagai obat semata Hal ini sangat tidak relevan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia Yang termaktub dalam Preambul Undang-Undang Dasar 1945 Pada alinia keempat Yang mana, memiliki cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum Dewan juri yang terhormat Jika kita memandang hukum sebagai suatu hal yang baku Maka akan banyak hal yang dicap sebagai kejahatan di negara ini Dan pada akhirnya, pidana akan selalu menjadi jalan terakhir Maka dari itu, kami berdiri untuk menolak sebuah pemindahan Dan bagi seorang penolak vaksin Sekian dan terima kasih Salam Konstitusi Alinia keempat preambul Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan Bahwasannya, tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia Ialah untuk melindungi sekena bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Yang mana, dewan juri yang terhormat Hal tersebut selaras dengan upaya pemerintah Dalam menghadapi kegentingan dan kedaruratan Terhadap bahaya wabah COVID-19 di Indonesia Namun, dewan juri yang terhormat Perlu kita kritisi bersama Bahwasannya, tujuan pemerintah tersebut Tidaklah menjadi suatu alat referesif Dalam memberikan pidana terhadap penolak vaksin COVID-19 Tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negaranya Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28J Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Atas postulat valid tersebutlah dewan juri yang terhormat Kami tetap berada pada posisi kami Untuk menolak musib perdebatan kita kali ini Undang-Undang 1945 Pasal 28J Ayat 1 Menyatakan bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain Dalam tertib kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Yang mana, dewan juri yang terhormat Pasal di atas tersebut akan terlanggar Bila mana pemerintah melakukan sesuatu pemaksaan Kepada hak-hak warga negara Dan memberlakukan pidana bagi penolak vaksin COVID-19 Dewan juri yang terhormat Tidak hanya hak-hak warga negara yang terlanggar Melainkan pemberlakuan ini juga Secara tidak langsung akan menderigasi Hak asasi warga negaranya Untuk memilih dan menentukan akses kesehatan Yang terbaik bagi dirinya Pun dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri Dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya Dewan juri yang terhormat Kewajiban program vaksinasi COVID-19 Telah berpotensi melanggar hak dasar warga negara Karena pada dasarnya Untuk urusan kesehatan Setiap warga berhak menentukan sendiri Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya Bahkan hal ini dipertegas dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Bahwa setiap orang berhak menerima Atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan Naskah konferensi buku ke-7 menyebutkan bahwa Kesejahteraan merupakan salah satu pilar dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Dalam rangka merealisasikan vaksinasi COVID-19 kepada warga negaranya Sebagai sebuah solusi yang dapat digagas pemerintah di tengah wabah pandemi COVID-19 Dewan juri yang terhormat Kami pun mengamini Bahwa pemberian vaksinasi merupakan langkah yang tepat Namun Pemberian pembindadaan Bagi penolakan vaksinasi lah yang kami tolak Dewan juri yang terhormat Pun dalam hal tersebut Sejalan dengan Pasal 13A Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 tahun 2021 Pasal 13A menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 Yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Dapat dikenakan sanksi administratif Yaitu Berupa penundaan Atau penghentian pemberian jaminan sosial Dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan denda Oleh karena itu Untuk merealisasikan Apa yang menjadi gagasan kami Mekanisme yang kami tawarkan adalah Menghilangkan hukuman pidana kepada penolak vaksinasi COVID-19 Dengan alternatif Seperti yang tertera di dalam Peraturan Presiden No.14 tahun 2021 Pasal 13A Yaitu Berupa Sanksi administratif Karena sejatinya Ancaman bagi penolak vaksin merupakan Bentuk dari pelanggaran HAM di era pandemi sekarang ini Dan mensosialisasikan Vaksinasi COVID-19 Dengan cara Meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia Bahwasannya Vaksinasi COVID-19 Merupakan alternatif terakhir Untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini Dan juga untuk memulihkan keadaan negara kesatuan Republik Indonesia saat ini Terima kasih Salam Konstitusi Tidaklah pada kesiliran masi perdebatan kita kali ini Dan sampai saat ini Kami tetap akan teguh dan konsisten Untuk tidak menyetujui Masi perdebatan kita kali ini Pun Dewan Juri yang berhormat Kami telah mempertanggungjawabkan secara akademis Dalam landasan filosofis Sosiologis dan juridis Kena hukum Tanpa ketiganya Bagaikan maik-maik hukum Profesor Sasciptora Harju Pun Dewan Juri yang terhormat Adanya pidana ini Justru akan menjadikan alternatif negara Yang justru keluar dari fungsi seharusnya Sebagai upaya preventif Dan pada akhirnya Berujung untuk menyalahi hak warga negara Yang seharusnya dilindungi Dan dihormati Menjadi suatu tindakan kriminal Yang tak berdasar Dengan dari ultimo remedium Maka Dewan Juri yang terhormat Izinkanlah kami memberikan solusi Yang pertama Kami menolak dan menggugat Untuk mengerap pemerintah Untuk mencabut PPS no.14 Tahun 2031 Pasal 13A Sebagai desa Untuk menghapusan piana Bagi peralatan vaksin COVID-19 Yang berdua Mengoptimalkan edukasi Dan sosialisasi Dan memberikan jendela Kepas dan keamanan Dan keselamatan negara Terkait vaksinasi Dengan mendapatkan media LSTM Insasi pemerintah Dan tenaga kesehatan Dan lah itu aja Porjaka Kurang Terima kasih selamat menikmati